Guna meminimalisir dan mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah Provinsi Riau, Satgas Pendegakan Siaga Bencana Karhutla terus melakukan penyelidikan. Terkait Karhutla yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Meranti yang mencapai sekitar 135 hektare, Pol Dario mengaku masih mendalaminya. Kabit Humas Pol Dario Kombes Pol Guntur Aryo Tejo mengatakan, dari sekitar 135 hektare lahan terbakar, 50 hektare diantaranya terjadi di area PT Nasional Sago Prima NSP. Terkait apakah ada unsur kelalaian dari pihak perusahaan sehingga api meluas ke area PT NSP, Kabit Humas mengaku pihaknya masih mendalaminya. Di PT NSP kurang lebih sekitar 50 hektare, namun totalnya ada 135 hektare di Kabupaten Kepulauan Meranti yang terbakar. Itu sampai 50 hektare terbakar ini, apakah ada unsur kelalaian dari pihak NSP atau seperti apa nih Pak Kabupaten Kepulauan? Ya ini mungkin terdalami, karena mereka ini melapor pertama bahwa lahan-lahan mereka itu ikut terbakar. Bahkan supaya tidak lebih menjadi yang meluas dan lebih besar lagi, bersama-sama dipadamkan. Jika dalam penjadikan nanti terbukti ada dugaan unsur kelalaian, maka Satgas Penegakan Hukum akan memberikan sanksi terhadap perusahaan sesuai undang-undang yang berlaku. Ahad Leila Isnin dan Ivo Alidra melaporkan.